Tim kampanye nasional Jokowi-Dodo dan Ma'ruf Amin resmi dibubarkan pada Jumat 26 Juli 2019. Seiring berakhirnya seluruh tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ahmad Rofi, kewakil sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf mengatakan sudah ada sejumlah masukan agar dibentuk sekretariat bersama. Selanjutnya sekretariat bersama itu akan ikut mengawal jalannya pemerintahan ke depan sehingga Jokowi-Ma'ruf dapat menjalankan tugas dengan lancar dan tanpa kendala. Garuda Indonesia akhirnya menyajikan uang laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam penyajian ulang laporan keuangan itu Garuda mencatatkan kerugian hingga 175 juta dolar Amerika atau setara 2,45 triliun rupiah. Angka itu jauh lebih buruk dari keuntungan yang dicatatkan dalam laporan keuangan sebelumnya, yakni sebesar 5 juta dolar Amerika atau setara 70 miliar rupiah. Setelah satu setengah tahun beroperasi, kereta api bandara Soekarno-Hatta masih sepi penumpang. Saat ini tingkat okupansi KA Bandara baru mencapai sekitar 4.000 penumpang per hari atau hanya 13% dari kapasitas angkut. Dengan capaian itu, maka setiap hari di KA Bandara angkut sekitar 15.000 kursi kosong dalam rangkaiannya. Maskapai CityLink Indonesia menghentikan sementara beberapa rute penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. VP Corporate Secretary dan CSR CityLink Indonesia, Resdi Kusandarina mengatakan tiga rute yang ditutup, yakni Kertajati Medan, Kertajati Denpasar, dan Kertajati Palembang. Penghentian rute ini terjadi karena tingkat keterisian penumpang dalam penerbangan yang relatif rendah penyusul adanya low season. Salah satu YouTuber tanah air Kimihime tengah menjadi sorotan pemerintah. Kimihime harus menghadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika gara-gara konten video yang diunggahnya menjurus ke pornografi. Di dunia maya, Kimihime memang memiliki jumlah pengikut yang banyak. 2,2 juta pengikutnya di YouTube dan 1,2 juta pengikut di Instagram. Dengan banyaknya pengikut, Socialblade.com memproyeksi penghasilan Kimihime mencapai 33 juta hingga 543 juta per bulan. Terima kasih telah menonton!